Intro Kita melihat di menit ke-19 saja sudah ada pergantian pemain yang dilakukan Dimaksudkan Pato Morales Dan salah antisipasi kini Pohonorio Astaman lakukan eksekusi Masih dapat ditempis dengan sangat baik oleh Marcos Horizon Ya pertama antisipasi Marcos Horizon yang sangat baik dan antisipasi yang sangat tepat Kita lihat belum Yang kedua bahwa Pohonorio Astaman sedikit terlambat untuk Saya nggak lihat ya mengontrol dulu bola Saya nggak lihat ya Marcos Ya dan sudah lagi di belakang gol Ya dan sudah lagi di belakang gol Dilakukan oleh Bruno Kasmir Untuk pencetak keunggulan bagi Arema Malang 1-0 Baik sekali gol dari Bruno Kasmir Kita melihat menyambun tendangan pojok yang dilakukan Dan kita melihat Bruno Kasmir Seperti kalung Kita melihat penelopos bola tersebut Ronnie Firmanche yang mengambil tendangan sudut begitu terukur Dan sesuatu yang dipertanyakan adalah posisi Marcos Horizon Yang maju jauh dari garis gawang dan terkaman bola oleh Kasmir Sangat vital Ya antisipasi Marcos yang saya pikir kurang tepat bung ya Hanya keluar dan tidak dapat bola Dan ini bola menghujan ke gawang Marcos tidak bisa berbuat banyak Hanya melihat Kita lihat ulangan Apa? Layangan ulang lagi bung Dimana Marcos Ragu-ragu antara keluar memetik bola atau meningi bola Serba tanggung Akhirnya dia cuma melihat Sehingga ketika bola datang Berikan pada Supardi Umpan ke dalam kotak penalti Supardi ada Andres Formento kembali Cukup cermat Bruno Kasmir untuk dapat menghalau Duel udara tadi Dan kini James Kocolomel dengan baik Lewati dua pemain James Kocolomel Kirim umpan ke dalam kotak penalti Sudah ada Formento kembali disana Dan Sakti Sinaga Dengan membuang peluang yang masih melayang di atas Mister Suatu peluang yang seharusnya terjadi gol Apabila Maia ditenang mengantisipasi peluang tersebut Sakti Awan tampaknya disini Kita melihat gawang yang sudah ompong melompong Ditinggalkan oleh Hendro Kartiko yang maju jauh ke depan Dan kembali kita melihat Ketenangan mungkin yang dibutuh Aremania yang tidak dapat lagi memakai atribut Hadir untuk terus memberikan dukungan kepada tim mereka Arema Malang Dan sebuah benturan antara pemain dari kedua kubu Sebuah pelanggaran yang diberikan Sebuah gol yang tampaknya melucut Semangat para pemain Arema untuk mencari Atau menang lini tengah Dan suatu pergantian yang positif Dengan masuknya Patricio Morales Ronny Firmanca kita melihat Pemain yang sangat berjasa untuk membawa Arema sementara Oh dan sebuah peluang dari tendangan spekulasi jarak yang sangat jauh Yang masih bisa ditepis oleh Hendro Kartiko Sebuah tendangan yang sangat spekulasif dari China Dan kita melihat kembali visi yang baik dari Hendro Kartiko untuk mengantisipasi Dengan draw saja mereka bisa lolos Sehingga kita lihat penampilannya juga Tidak seperti biasanya di sore hari ini Dan ini akan berbahaya buat diri mereka sendiri Apabila mereka kebobolan sampai 3 gol Dan membuyarkan impian mereka untuk pergi ke Senayan Jadi di sisi lain Arema dengan 1 gol ini tentunya punya motivasi dan punya semangat lagi Ya dan kini Julian Mom yang dibayangi oleh Ortisan Salosa Kembali hasilkan sepak pojok yang keempat bagi PSMS Medan Dan tentunya PSMS Medan merupakan tim yang mencetak 3 dari 4 gol mereka Dari babak 8 besar ini melalui situasi set-piece Dan tentunya ini merupakan sebuah ancaman Kembali kirimkan umpan ke dalam kotak penalti Ternyata sudah dipiup peluit oleh Wasit Berikan pelanggan Ya sebenarnya Bung kita kalau lihat tadi penonton ada kaum Hawa Yang juga datang ke standion Sebenarnya sepak bola kita juga sudah mulai diminati kaum Hawa Bung ya Tetapi kejadian-kejadian terus beruntun di Ya dan kini sebuah sundulan dari Patricia Morales Yang sudah ditepis oleh Marco Zorizon Yang kembali kuasai bola riwang Tentunya haus gol kita melihat Dan dengan hadirnya banyak gol Entertainment yang tercipta juga sungguh mengasihkan Betul sekali ini Ya dan sebuah pemuasaan bola yang begitu baik Yang dilakukan oleh Mamba yang terpaksa dihentikan Melalui sebuah pelanggaran oleh Mahyadi Panggabean Kini sebuah situasi ataupun peluang Yang kembali diciptakan ataupun diraih oleh Arema Malang Ya Bung kubu PSMS baru sekarang melakukan Tresor tekanan sedikit bermain sedikit keras ciri khas mereka ketika mereka sudah ketinggalan 1-0 Bu Dan ini saya pikir sangat berbahaya apabila pelanggaran demi pelanggaran terjadi di daerah-daerah Kita dapat saksikan pemain yang memang sangat menjadi andalan yaitu Emil Mbamba Pemain yang pernah Malang melintang di Liga Yang sejak masuknya tadi menambah intensitas dari serangan tim Arema Malang Pato Morales kirim bola ke dalam kotak penalti Pato Morales Masih di luar jangkauan dari Bruno Kasmir untuk golnya yang kedua di pertandingan ini Sebuah set piece yang sempurna tentunya yang dilakukan oleh Patricio Morales Mengarah ke gawang Marcus Horison Namun tampaknya kali ini komunikasi tidak jalan sehingga Bruno Kasmir Kapten kesebelasan Mayadi James Cocolomel Ellie Iboy Cukup cermat Julian Baum Gustavo Cena tembakan langsung masih melebar dari gawang Hindro Kartiko Tampak terburu-buru Cena dengan melakukan tendangan jarak jauh Dan kita melihat teknik yang baik namun tidak menemui sasaran dan tampaknya Roni Umpan ke dalam kotak penalti Ada Murphy Kumon Play Masih dapat dihalau oleh Usep Munandar Sutaji Bruno Kasmir Kembali jauh melebar Maksudnya pada Patricio Morales dan kini Pato Morales Dengan cukup baik lewati satu pemain Pato kirimkan Umpan Dan disana masih ada Legimin Raharjo yang dapat mengalah bola Dan baru saja kita saksikan sebuah agresifitas yang dilaksanakan oleh Patricio Morales Pemain yang memang mengandalkan kecepatan Pendek saja Kembali Roni Firmansyah Umpan ke dalam kotak penalti Cukup baik Markus tadi Ya kali ini antisipasi Markus sangat tepat bung ya Dan ini sebenarnya adalah kelebihan daripada Markus Dia pintar sangat pintar antisipasi bola-bola atas bung Terutama bola-bola dari samping Sutaji Roni Firmansyah Masih belum cermat Akankah kembali Cena memberikan asis Akan terciptanya gol bagi PSMS Medan Di partai ini Partai yang sangat menentukan untuk lolos ke babak semifinal Liga Indonesia Cena Umpan ke dalam kotak penalti Cukup cermat Dan Wasit ternyata sudah meniu peluit Tampaknya offside Umpan dari Cena yang dapat diantisipasi oleh Hendro Kartiko Walaupun tadi Wasit juga sudah mengangkat bendera Pertanda offside Terhadap James Koko Lomel Dan Wasit Yesa Yeslehi itu sudah meniu peluit Hai Tampaknya Sampai jumpa Dari 13 Sampai jumpa Dari 14 Sampai jumpa Dari 14